Hai guys selamat datang kembali di Republik Rupiah Ini hari Senin, Minggu yang baru dan kita bisa melihat pasarnya cukup menarik juga untuk kita tengok Tapi sebenarnya daripada kita ngomongin soal komentar pasar Kita ada beberapa hal yang mau kami bagikan hari ini Sebenarnya ini utamanya lebih ke kayak judul yang udah kalian lihat sendiri di thumbnail atau di title Yang berkaitan dengan proyek yang mungkin akan jadi terbesar ketiga nih Proyek dari ekosistem yang ini sebenarnya bisa dibilang seperti sektor sih Bukan kayak satu aset aja tapi lebih seperti sektor Sektor apa yang bisa kita lihat itu blue chip gitu kan Yang penting banget untuk pasar kripto terlepas dari blue chipnya BTC dan ETH Karena kita sudah melihat dua itu yang utama Tapi yang ketiga nanti sektor apa yang bisa masuk ke sini Itu yang akan kita bahas di sini dan kita akan melihat pendapat kalian semua juga setuju atau enggak dengan kami Oke, let's go! Sponsor video kita hari ini adalah Chainlords Komunitas desentral yang terlahir dari orang Indonesia Sebagai salah satu guild gaming dengan pertumbuhan terpesat di industri Kalian dapat menjadi bagian kami dalam upaya membangun dominasi metaverse yang luas Pelajari lebih lanjut guild Chainlords DAO ini dengan bergabung ke server discord kami Kunjungi website Chainlords.io Dan silahkan apply untuk scholarships jika kalian tertarik menjadi gamers bersama dengan kami Ada banyak fitur lain yang akan datang nanti Terutama sebagai pemegang token glory Yang menjadi pemegang saham kepemilikan atas komunitas ini Mari ikut tentukan masa depan dominasi metaverse kita sekarang juga Cek semua link tentang Chainlords di deskripsi di bawah video ini untuk tahu lebih lanjut Baik guys, untuk kalian yang penasaran terkait proyek atau sektor yang ketiga ini Yang bisa kita lihat dari blue chipnya seperti Bitcoin dan Ethereum yang mungkin siap untuk masa depan Dan mungkin ada peluang bagus untuk kita bisa berinvestasi nanti Kalian harus nonton sampai akhir Karena ada beberapa pembahasan yang bisa dibilang ini lebih ke seperti pro dan kontra Kita lihat dari sisi positif negatifnya Kita lihat dari potensi masa depan dan risiko-risiko yang ada apa Jadi ini kita basiskan dari berita yang kemarin sudah kita lihat Mungkin kalau kalian sudah baca di website Republik Rupiah kalian sudah lihat Tapi kalau belum kalian bisa buka juga di website kami Berita tentang USD yang menggulingkan BUSD Menjadi sebagai stablecoin yang terbesar ketiga nih Nah disini pun sebenarnya untuk para membership DRR kita sudah bagikan juga analisis yang benar-benar sangat mendetail Terkait USD yang menjadi stablecoin top ketiga Jadi kalau kita bisa lihat rangkumannya disini adalah Kita lihat berisakan metrik pertumbuhan USD sungguh luar biasa di tahun 2022 Meningkat sebesar 7,6 miliar dolar dalam waktu sekitar 5 bulan Pertumbuhan dalam setahun terakhirnya mengikuti USDC Hanya selisih 78,3 jutaan dolar doang Dan ini kemungkinan akan menjadi stablecoin dengan pertumbuhan teratas di tahun 2022 secara absolut Itu asumsi dan perkiraan orang Permintaan USD ini beresal dari suku bunga deposito 20% anchor Ya kita sudah tahu lah yang namanya anchor itu kan menawarkan APY yang cukup menarik juga Dan ini adalah stablecoin yang mana aset yang bukan volatil Dan jadi asetnya sudah stabil Terus secara konsisten kita bisa mendapatkan 20% per tahun Itu merupakan tempat yang bagus untuk orang yang pengen mengakumulasi stablecoin sebanyak Mungkin untuk menambah dana dingin mereka Biar mereka bisa membeli lebih banyak aset-aset crypto pada nantinya juga dengan USD itu Atau mungkin mereka pengen melakukan farming Dari masuk ke anchor mereka nanti bisa pakai USD-nya untuk Kan dapat AUST tuh AUST-nya dijadiin kolateral untuk melakukan hal lain Atau malah AUST untuk dipakai leverage Untuk pakai aset-aset yang lain beli dari hasil pinjaman itu Itu banyak sekali hal yang bisa dilakukan Tapi sebenarnya menarik orang itu 20% APY anchor Itu 20% bukan jumlah yang mudah untuk didapatkan dari stablecoins Stablecoins harap-harapnya bisa dibilang dari 6%-an sampai ke 10%-an ke atas Tapi yang sampai 19, hampir 20% itu anchor merupakan salah satu tempat yang populer Oke kalau kita melihat Tapi kalau misalkan ya kan ada proposal nih Apakah itu sustainable untuk bisa dapetin 20% terus-menerus Bukan nanti bakal rewardnya habis Atau mungkin ada ketidakstabilan di pasar Caranya gimana? Ada proposal yang diajukan namanya dynamic anchor earn rate Jadi ini membicarakan soal rasio Rasio untuk imbal hasil dari USD sendiri Yang yieldnya bisa dikatakan mungkin bervariasi Flexible Kalau misalkan cadangannya bertumbuh tingkat pendapatan lebih tinggi Kalau cadangan menurun tingkat pendapatan lebih rendah Jadi kita bisa melihat dari kondisi pasarnya seperti apa Tapi jadi bikin kita penasaran Lah kan itu yang menarik 20% anchor Gimana kalau sekarang berkurang? Apakah orang jadi gak minat lagi? Ternyata ada yang sudah bikin polling juga Si Ratu FL ini udah bikin polling di Twitter Dia nanya apakah ini akan memengaruhi keputusan kalian? Kalau kalian sudah melihat USD yang di anchor ini berkurang Mungkin malah misalkan ya sampai 10% APY doang Ada dua pihak ternyata yang mau stay Dan ada yang mau pergi Kalau udah turun sampai jadi 10% Jadi kita bisa lihat ada setengahnya orang yang setia gitu kan Dan ada setengah orang lagi yang memang cuma nyari 20%nya Dan kalau misalkan itu turun sampai serendah 10% mungkin dia gak bakal stay di anchor Tapi kalau ekosistem Terra yang lain mungkin kita gak tau ya Jadi dengan ini akhirnya ada banyak banget yang dilakukan untuk bisa Oke kita harus bisa mengurangi risiko dari sentralisasi anchor doang Kalau kita cuma melihat demand atau permintaan USD hanya dari anchor Kita gimana bisa yang namanya bullish untuk ekosistem Terra Karena cuma ada anchor doang orang-orang gak bisa melakukan tempat lain Atau gak bisa yang namanya membacking, mendukung stablecoin USD itu Oke lah USD kalau kita mau bertumbuh kan berarti demandnya harus banyak Tapi gimana mau banyak kalau gak ada hal yang menarik Nah dengan proposal ini dan ada beberapa sumber permintaan lain yang sedang mereka membicarakan Itu ada yang namanya 4 pool Jadi ini kolam likuiditas di curve Untuk kalian yang harus dengar ticker finance pasti tau ini adalah salah satu tempat agregator Untuk kolam-kolam likuiditas terkait stablecoin utamanya Jadi 4 pool ini di jaringan phantom seperti yang kalian bisa lihat gambarnya Itu memiliki USD sebagai salah satu aset yang digunakan untuk setoran likuiditas ini Jadi kalau mereka mau menyetorkan likuiditas kesini Selain stablecoin lain kayak frax, USDC, dan USDT Ada USD yang harus masuk Jadi artinya dengan menambahkan likuiditas ini kita bisa melihat demand untuk stablecoin USD lebih banyak Untuk orang-orang yang masuk kesini Nah menariknya juga si Tera sama Frax pun memegang sejumlah token convex Convex finance yang mana adalah Ya kalau kalian ngerti curve dan convex dan hubungannya Di curve itu kan ada reward Dan di convex mereka megang token tata kelola Yang bisa mempengaruhi jumlah reward yang didapatkan oleh si pemegang token Artinya apa? Tera dan Frax itu megang sejumlah token convex Mereka punya beberapa persentase suara Untuk ngasih tau bahwa si pemegang token ini dapat lebih banyak hasil reward dari curve Jadi intinya ya Kalau misalkan kalian bingung Intinya secara garis besarnya cuan lebih lah Nah ada beberapa DAO lain juga Kayak Badger, Redacted, Olympus, Tokimek Yang mereka semua juga menambah semua token convex yang dipegang oleh DAO tersebut Jadi intinya 4Pool ini salah satu jalan untuk menarik permintaan untuk USD Tapi apalagi sih USD ini bisa bertumbuh Karena kan kita kemarin lihat ya Ada yang namanya Sam Kazemian Kalau kalian udah lama di DeFi, udah lama di Crypto Atau mungkin kalian malah kenal banget deket dengan yang namanya sektor stable coins Si Sam Kazemian ini yang membuat stable coin frax Yang tadi kita lihat ada salah satu disebutkan disini Ini salah satu stable coin yang sebenarnya cukup menarik juga Dan kami sering banget bahas di grup RR untuk beberapa bulan yang lalu Dan ternyata performa harganya juga cukup menarik belakangan ini Dan pertumbuhannya pun bisa dibilang mengikuti pertumbuhan USD Ya bukan yang namanya deket lah persenannya Tapi setidaknya kita bisa melihat adopsi yang cukup tinggi Nah si Sam Kazemian ini bilang Pasar crypto triliunan dolar Kita melihat Bitcoin sebagai pasar yang 1 triliunan dolar Kita melihat Ethereum Dan kita melihat sebagai 2 aset yang memang blue chip Dan memang semua orang Ya bukan semua orang sih Sebagian besar orang percaya bahwa kalau udah di pasar crypto BTC ETH itu sudah bukan pertanyaan Sudah bukan hal yang diragukan lagi Itu dua Tapi untuk yang ketiga Kita bisa melihat stable coins Ini yang katanya si Sam Kazemian Dan Sam Kazemian bilang sektor Ekosistem di stable coins Itu bisa mencapai triliunan dolar Itu bisa mencapai pasar yang setidaknya kita menyentuh dulu lah Rekor 1 triliunan dolar itu dulu Nah kalau kita sudah menyentuh itu Itu merupakan salah satu sektor yang terhangat Yang ini menurut Sam Kazemian Dan dia bilang Bahwa area ini bertumbuh secara konsisten Dan total market cap semua stable coins ini Udah tumbuh bahkan Hanya dalam setahun terakhir aja 115% Dan itu mencapai 200 miliar dolar yang beredar Jadi dari miliar Kita mau nyampe ke triliun Kita ada 800 miliaran dolar lagi Artinya apa? 4 kali pertumbuhan Dan sejak tahun 2020 Angkanya sudah meledak Hampir 3000% Jadi stable coins Ini secara argumentatifnya ya Menjadi pasar kripto triliunan dolar Di balik Bitcoin dan Netrio Nah dari stable coins itu Yang paling menonjol ya Yang dari tadi kita sebutin Si UST Memegang supply lebih dari 17,7 miliar dolar Seperti metrik yang bisa kalian lihat Di gambar ini juga Tapi kita kan masih sangat awal banget Dan kalau kita mengingat nih Ada utilitas dasar Dari aset yang relatif stabil Itu kan tujuannya stable coins ya Untuk bisa melancarkan perdagangan Kalau gitu kasusnya ya Kita masih punya ruang pertumbuhan Lebih dari 5 kali lipat lagi loh Untuk mencapai 1 triliun dolar itu Dan sebenarnya itu Merupakan peluang yang bagus banget Dan merupakan peluang yang menarik Karena dengan peluang triliunan dolar ini UST Merupakan salah satu proyek Stable coins yang Debatnya ya Argumennya Bisa dibilang mereka memiliki Temp paling besar di kripto Temp ini total addressable market Gitu kan Jadi kalau misalkan kita Terjemahkan itu Peluang permintaan pasar Secara total Artinya apa? Peluang orang-orang yang bisa mengadopsi Yang bisa mengintegrasikan Perusahaan mereka Atau mungkin mereka sebagai investor retail Atau individu Pengen Memiliki UST Untuk keperluan apapun lah Yang nanti mereka butuhkan Itu setidaknya menurut Salah satu tulisan UST yang terbesar Jadi kalau kita ngomongin Soal stable coins Sebagai sektor terbesar ketiga Setelah Bitcoin dan Ethereum UST itu salah satu Yang memegang pertumbuhan tertinggi Saat ini Nah gimana caranya? Ada banyak banget strategi Adopsi dan pertumbuhan Yang dilakukan Ada anchor Yang tadi udah kita sebutin Dengan 20% APY Tapi ada juga TFI Itu Tera Finance Jadi keuangan-keuangan apapun Yang ada di ekosistem Tera Kayak Astroport Itu bursa decentral DEX Itu juga melihat Pertumbuhan yang berarti Terus ada Mirror Finance Atau Mirror Protocol Itu sebuah protokol Untuk aset-aset sintetis Ya kalau di Ethereum Kayak Synthetix lah Itu memegang lebih dari 2,5 miliar TVL Mereka keduanya ya 2,5 miliar TVL Lumayan besar Nah ada banyak sekali juga Kemampuan untuk menyetorkan USD ke protokol-protokol Asli dari Tera Jadi ada banyak Yang namanya bantuan Untuk bisa mengimbangi Supply Dari permintaan Dan pernawaran Yang ada untuk USD Jadi ini salah satu strateginya Kedua ada Ekspansi Multi Chain Jadi untuk USD sendiri Bisa disediakan nih Likuditasnya di jaringan Yang berbeda Jadi jangan di Tera aja Ada masuk ke Ethereum Masuk ke Avalanche Solana Phantom Jadi di Ethereum khususnya pun Ada banyak integrasi Terus ada di tempat-tempat lain juga Kayak di Curve Itu masuk di Ethereum juga Terus di bagian Fuse Sama Rari Capital Itu juga di Ethereum Tapi ada protokol lain juga Di blockchain-blockchain lain Dengan menggunakan jembatan Untuk bisa menyediakan Likuditas USD Jadi gak cuman bergantung Sama ekosistem Tera Terus nanti yang ketiga itu ya Forex Reserve Yang kita semua udah bikinin Video cukup banyak Dari kemarin di Youtube Itu tentang Ya Tera Luna Foundation Guard Yang kemudian beli Bitcoin Sebagai salah satu cadangan asetnya Jadi si Forex Reserve ini Merupakan pengumuman Untuk mengumpulkan dana Mengakumulasi Bitcoin Untuk berfungsi sebagai penahan Yang membantu menjaga patokan USD Terus ya Kalau kita melihat Sebenarnya ada banyak aset lain juga Jadi bisa dibilang itu 15-16 persenan Dukungan USD Saat ini merupakan aset crypto lain Jadi itu yang bisa kita ngomongin Untuk strategi adopsinya Jadi ada banyak sekali Rencana-rencana Yang sudah dilakukan Dan mereka tuh pengen banget USD bisa punya deman Di luar dari si anchor Yang mana bagus Nah kita kalau melihat Tingkat pertumbuhannya tuh Bener-bener melonjak Kalian lihat ya Ini 10 stable coins lain Yang didaftarkan disini Dan kalian lihat nih Tingkat pertumbuhan supply-nya Dalam 6 bulan terakhir USD tuh 547 persen loh Sementara kita lihat USDT-USDC yang terbesar kedua gitu kan Maksud saya Yang terbesar pertama dan kedua Itu cuma tumbuh 17 persenan 52 persenan Dan sisanya kayak di USD 30-18 persenan Yang paling mendekati ya Fraks yang tadi kita sebutin Di awal juga 444 persen 500 persen guys Itu gila ya Kita melihat dari 10 stable coins lain Yang terdaftar itu Peningkatannya Hanya 1 dari 2 Nama Yang berhasil meluas Pada tingkat lebih dari 3 digit loh itu Selama jangka waktu tersebut 6 bulan Jadi kalau kita melihat Dari rata-ratanya 123 Terus dari stable coins Secara umum itu 38 Dan ini dapat 500 persen USD Besar banget Nah kalau kita udah melihat ya Ini bullish banget Mereka punya strategi Adopsi yang bagus Dan mereka ingin Menumbuhkan USD Lebih besar lagi Artinya mungkin Sebagian Bukan impian sih Sebagian spekulasi Orang dan asumsi Mereka bisa menjadi Yang terbesar ketiga Itu udah mulai terlihat Kayak Ini bisa kejadian Ini bisa jadi kenyataan Tapi kita jangan melewatkan Faktor risiko Karena kami disini Bukan memberitahu kalian Saran keuangan Kami tidak bilang bahwa Luna selalu bullish Bakal naik atau apa Tapi kita hanya menyediakan Informasi dan fakta Bahwa ada pro ada kontra Ada positif ada negatif Ada peluang ada risiko Risikonya kalian harus tahu Sifat inflasi yang mematikan Ada banyak orang yang ngefat Tapi bukan ngefat yang kayak Tanpa basis argumen juga Orang kadang ngefat Karena memang mereka memiliki Argumen yang bagus juga Bahwa Ini bisa dibilang Ada beberapa orang Argumennya itu UST dan Terra Luna itu Ponzi Itu argumen mereka ya Skema Ponzi Dimana kita gak pernah tahu Akhirnya Karena kita bisa melihat Terjadi di Iron Finance Kemarin Di Iron Finance ini Stable Coin-nya yang kemudian Bisa dibilang kayak Sifat inflasi mematikan itu Kalau bahasa Inggrisnya Kayak death spiral gitu kan Kita muter-muter-muter-muter Ke bawah Sampai bener-bener hancur Jadi nol Karena itu terjadi Pada Iron Finance Yang bisa dibilang Merupakan salah satu proyek Algoritmis juga Stable Coin-nya Itu terjadi Mereka gagal Dan ini ada risiko yang sama Dan ada beberapa artikel juga Yang bilang kayak di Coin-desk Coin-desk ini malah sampai bilang Opininya itu ya Mereka memang udah dibangun Untuk gagal Build to fail Itulah kenapa Pertumbuhan UST Atau Terra USD Itu bikin orang Malah takut Karena ini seperti Ticking time bomb Kayak bomb yang akan meledak Sudah bertetik waktunya Dan sebentar lagi Akan meledak Dan hancur Ini opini-opini dari orang-orang Yang dari sistem keuangan tradisional ya Mereka melihat bahwa Ini bisa dibilang ponzi Ini ada sifat inflasi Yang menyeramkan Dan secara algoritmis Itu bergantung Sama aset Luna Yang mana aset Luna Menurut argumen mereka Tidak punya nilai intrinsik Tidak punya nilai intrinsik Terus UST-nya sendiri Juga bergantung Jadi akhirnya Bakar-membakarnya Untuk demand dan supply Itu saling bergantungan Tanpa nilai intrinsik sendiri Jadi ya Oke lah Bisa dibilang Yang satu Tidak punya intrinsik nilai Tapi ini memberikan Risiko-risiko arbit Yang sebenarnya Arbit itu bagus Untuk menahan patokannya Misalkan UST terlalu tinggi UST terlalu rendah Biar ditahan patokannya Dengan 1 dolar itu Dari peluang-peluang arbit Oke lah Masuk akal Tapi juga ada risiko Yang dia bagikan Bahwa harus ada 3 asumsi Yang selalu terjadi Yang pertama Harus selalu ada Level support Dari permintaan Stablecoin ini Atau dari permintaan Token si pengimbangnya Misalkan token pengimbangnya Kalau UST ya Luna Kalau Frax ada FX Nah terus yang kedua Ada permanent supply Dari aktor yang Independent Untuk arbit Gak bisa dong Yang namanya Dokwon Atau dari ekosistem Tera Yang selalu membantu Arbit itu Untuk menahan patokannya Harus ada aktor yang Independent Di luar dari ekosistem Memang melakukan itu Terus yang ketiga Pasar harus punya Informasi yang hampir Sempurna Untuk bisa berdagang Karena ya Seperti kita tahu Yang bikin pasar Gak stabil Itu ketidakpastian Hal-hal yang tidak tentu Dan akhirnya Kita harus punya Informasi yang hampir Sempurna Atau bisa berdagang Di pasar seperti itu Jadi ini banyak banget Argumen-argumen Yang dibilang bahwa Itu sebenarnya ya Tidak stabil Dan algoritma Malah memberikan Risiko-risiko Yang secara matematika Menyeramkan Sebenarnya Kalau dibilang Dan orang-orang ngomong Bahkan misalkan Kita punya BTC Reserve ya Untuk membantu itu Oke lah Kita anchor Terlalu terpusat Kita jangan sampai Inflasinya jelek juga Terus kita pakai Patokannya dari BTC tadi Yang Forex Reserve Untuk sebagai cadangan Nah Punya cadangan BTC pun Bisa menjadi Hal yang serem Ternyata Dari pengalaman-pengalaman Kayak di Keuang tradisional Di secara sejarahnya Ada George Soros Yang udah Menyerang British Pound Jadi Pound Britannia Raya itu Diserang Jadi kalau kita melihat Dari sisi BTC itu Kayak Lah Luna dan USD Kan tidak Seberharga Atau sebernilai BTC Orang bisa aja Malah mencari Potensi Arbit disini Dari diskon Bitcoin Akhirnya orang Ya udah Mereka menerima Dari Arbit disitu Lebih memilih Untuk dapetin BTC Kalau BTC Sebagai cadangan Reserve nya Bisa dipertukarkan Antara USD Itu serem Dan itu ya Sebenarnya Argumen orang ini Tapi kan Argumen orang Ya juga Hanya opini Hanya argumen Dan ini Semua kembali Kepada spekulasi Orang Apakah benar Atau tidak Apakah orang Memang menilai BTC lebih berharga Atau tidak Dan orang-orang Yang berdagang Dan memiliki USD itu Apakah punya Visi yang sama Atau enggak Ini ada beberapa Risiko yang kita Perlu perhatikan Dan itu Hanya salah satunya Yang lain adalah Set validator Yang terbatas Jadi seberapa Desentralnya USD Bergantung sama Ekosistem Tera Apakah Tera sendiri Juga desentral Jaringannya Yang mengamankan Aset ini Karena itu Bergantung Dan saat ini Hanya mendukung 130 validator Yang mana ini Dapat menjadi Target serangan Sebagai proyek Yang kurang set Desentral Dalam spektrumnya Dalam spektrum Bukan berarti Tidak desentral Cuman kurang Dan lebih Yang mana itu Dan Tera Lebih ke mungkin Sedikit kurang Apalagi ini Berkaitan dengan Kecaman dari Regulator yang signifikan Ini kan terkait Stablecoin Terus yang ketiga Yang tadi Anchor Kalau potongan Imbal hasil Berkurang gitu kan Terus orang-orang Tadi setengah Setengah 50% 49% Yang 49% Bakal pergi Mereka bakal Enggak menggunakan anchor Demainnya menurun dong Dan USD Bakal tidak Sebegitu bulis lagi Untuk permintaannya Nah itu Ada hal yang dipertimbangkan juga Dan kompetisi Kompetisi di sektor Stablecoin tuh ganas banget Jadi selain USD Ada FRAX Selain FRAX Ada Reflexer Selain Reflexer Ada DAI Dari MakerDAO Dan ini banyak sekali Stablecoin selain Yang bisa kita lihat Bahwa Tera tuh Gak sendirian Tera harus Terus berevolusi Dan mereka harus Terus mengiterasi Protokol ini Biar bisa membangun Efek jaringan Jadi tetap kompetitif Jadi mereka gak bakal Ketinggalan zaman Atau kena Saingan dari orang lain Jadi sebagai kesimpulannya Guys bisa dibilang Stablecoin desentral Terbesar saat ini Si USD Itu memang mengguncang Dunia crypto seperti badai Bikin kita kaget Dan Dokuan tuh Paling aktif juga Di Twitter gitu kan Dan saya sih suka Ngeliat Backgroundnya dia Yang ada disini Tentang BTC Luna dan USD Ini anime Ilustrasinya bagus Dan saya suka Jadi Dokuan tuh Orang yang dengan Kepercayaan diri tinggi Dia convictionnya besar Dan ini cukup menarik Untuk melihat pertumbuhan USD dan ekosistem Tera Luna Secara keumum Karena kalau kita ngeliat Di DeFi lamapun Secara DeFi tuh Sudah terbesar kedua Setelah Ethereum Ethereum terus baru Tera yang kedua Jadi kayak Binance Atau BS BNB Chain Atau kayak Avalanche Phantom Solana Itu semua bahkan Sudah di belakangnya Dari si Tera Tera yang kedua langsung Pertumbuhannya luar biasa Tapi jangan lupa guys Sama faktor-faktor risiko ini Dan ada beberapa risiko lain Yang mungkin tidak sempat Kami bagikan Tapi perlu kalian Cari riset Mandiri juga Sebelum kalian Menginvestasikan uang apapun Tapi ini bener-bener bagus Dan mungkin menarik Untuk kita lihat Apakah bener sesuai Kata Sam Kazemian itu Sebagai pasak Crypto Trillion Dollar Apakah bisa menjadi sektor Stable Coins yang terbesar Ketiga nih Bitcoin Ethereum yang sudah blue chip Terus kita bisa melihat Ekosistem Stable Coins Sebagai yang terbesar ketiga Dengan UST yang mungkin Di atas puncak Stable Coins tersebut Tidak pernah ada yang tahu Tidak bisa prediksi Dan kami tidak menjanjikan Apapun disini Tapi intinya bahkan Sampai Justin San aja Pengen Nge-copy Nyalin Akan membuat Stable Coins algoritmis Mirip punya Tera Kalian bisa baca beritanya Kalian Kami tidak punya waktu Untuk bahas disini Tapi kalian bisa baca beritanya Di website kami RepublikRupiah.com Jadi Sekiranya tugas yang bisa Kalian bagikan untuk hari ini Gimana menurut pendapat kalian Apakah ini lebih positif Dan bullish untuk Tera Apakah kontra Dan risiko-risikonya Lebih bikin kita bearish Dimana kalian Dari sisi kedua ini Apakah kalian percaya Stable Coins memang bener Bisa jadi ekosistem terbesar Ketiga setelah Bekoan dan Ethereum Atau tidak Silahkan kalian komentar di bawah Dan bagikan pandangan kalian Kalau kalian suka dengan video ini Semoga bisa bermanfaat Kalian bisa like videonya Dan jangan lupa subscribe Biar gak ketinggalan Video terbaru apapun dari kami Terima kasih untuk yang sudah nonton Sampai akhir Sampai jumpa kalian semua lagi Di video yang berikutnya Cheers